Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman sekalian kembali lagi nih bersama saya Ardiansa Youtube Gaming Oke teman-teman sekalian oke ini ngaku nih ngaku Siapa yang masih belum bisa mendapatkan akses untuk main di Advance Server Pasti masih banyak sekali ya Buat kalian semua yang mungkin masih bingung dan caranya bagaimana Ya mungkin untuk saat ini untuk bug masih belum bisa Teman-teman sekalian karena saya sudah coba-coba dan coba menggunakan bug Untuk bisa menambahkan server ternyata masih memang belum bisa Jadi untuk cara saat ini hanya dengan menggunakan aplikasi tap-tap Ataupun kalian tuh bisa menggunakan yang namanya Menunggu dengan akun baru Ataupun kalau kalian punya dana ya silahkan kalian order saja Untuk menambahkan server di akun kalian pribadi Ataupun akun gift ataupun akun lainnya Dan buat kalian semua juga teman-teman sekalian yang mau beli akun yang sudah jadi seperti ini Teman-teman sekalian ataupun kemarin juga yang terbarunya akunnya diberi sama mas ini Katanya si orang cianjur Tapi gak tau ya ini bagus banget sih ya teman-teman sekalian nih akunnya dibeli juga Terus ada yang open gift Ada yang minta di gift juga untuk skin Nolan Ini teteh-teteh kayaknya orang Sundan teman-teman sekalian ya Ini juga katanya minta di gift untuk skin si Nolan yang 11-11 Nanti mungkin di giftnya nanti setelah berteman 7 hari teman-teman sekalian Karena untuk skin ini tidak seperti skin Star Wars Kalau yang ini tuh harus punya dulu ya Kalau memang 11-11 makanya disini 1 nabung sudah dapat 1000 relik Dengan total 51 kali gaca teman-teman Oke kita akan lanjutkan teman-teman sekalian Kelebihan-kelebihan yang mungkin bisa kalian dapatkan di advance server teman-teman sekalian Buat pengguna Android teman-teman Jadi untuk pengguna iPhone mohon maaf Untuk saat ini tidak bisa Dan ini juga yang Yuki yang Rams Ini juga akun-akun saya pribadi teman-teman sekalian Jadi ini akun saya juga Buat kalian yang mau beli silahkan Nanti tanya-tanya dulu bang yang sudah jadi berapa Ataupun nambah servernya berapa bang Oke tanya-tanya dulu saja gampang Kalaupun kalian gak jadi juga tidak apa-apa Saya juga tidak marah ya normal-normal saja teman-teman sekalian ya Oke kita lanjut ya Untuk kelebihan pertama mungkin dari hero teman-teman sekalian Untuk hero-nya seperti biasa ada hero baru Yaitu Lucas nanti juga si Lucas ini akan ditambahkan dengan si Sakura Ini kan Naruto-nya si Shusuke-nya si Suyu teman-teman Dengan Susanoo-nya Kemudian ada si Lucas dengan si Kyuubi-nya Nanti juga ada si Sakura Kemudian si Minato, Kakashi, dan Sai teman-teman sekalian Untuk kolaborasi dengan Naruto teman-teman sekalian Oke lanjut untuk event sendiri belum ada yang terbaru Masih sama seperti di original server Dan untuk page note-nya juga mungkin ada beberapa informasi yang baru ya teman-teman sekalian Jadi disini tuh ada beberapa penyesuaian Nanti Cloud juga akan di-bub teman-teman sekalian Karena memang hero lain mungkin sempat digatot kaca Mia dan yang lainnya di original Mungkin sedang di-nerve teman-teman sekalian Ataupun dikurangi damage-nya teman-teman sekalian Nah kelebihan lainnya mungkin dari Starlight teman-teman sekalian Jadi posisi Starlight saat ini Agak bagus sih ya teman-teman sekalian tampilannya Tadi belum ada yang update di toko masih sama saja Seperti yang ada di original juga Karena memang biasanya sama Nah kelebihan lainnya mungkin yang paling banyak dicari yaitu Diamond Contohnya disini Diamond 1.25 Nah pengen gaca nih disini ngikutin tip hemat Ini gimana caranya Kita top up teman-teman Nah disini ya kita top up Nah disini kebetulan 41 Kita beli apa teman-teman Udah kita beli ini aja lah Aktifkan yang ini thread Nah teman-teman sekalian sudah aktif Teman-teman sekalian Sudah bertambah Diamondnya menjadi 125 Nah bang kok bisa ya itu namanya VanGuarCoin Nah VanGuarCoin itu bisa kalian dapatkan Pertama dengan menyelesaikan VanGuarCoin supply setiap hari Kalian itu bisa mengumpulkan sampai 40 VanGuarCoin Kali sebulannya dapat 1500an lah Ditambah dengan misi yang ini Setiap minggunya Kalian dapat 100 100 100 100 Nanti dapat Kalian setelah 5 kali itu dapat 300 Ya teman-teman Contohnya Di yang VanGuar ini ya teman-teman Yang keuntungan VanGuar ini Kalian itu bisa mendapatkan total 600 ya Dalam 1 bulan Nah kalau yang hariannya yang ini Kalian itu dapat 1200an lah Itu tambah Jadi kurang lebih Dalam 1 bulan Kalian itu bisa mendapatkan sampai 2000 Itu kalau normal Contohnya disini juga ada bug Jadi kalau ada bug Kalian laporkan Kalau kalian untung Kalian juga bisa mendapatkan sampai 500 VanGuarCoin juga Dan sebenarnya ada misi si Lukas juga Teman-teman sekalian Saya juga tidak tahu misinya yang mana Dimana kalian itu harus menyelesaikan misi rank klasik Ataupun brawl Dengan menggunakan hero Lukas Itu juga kalian itu bisa mendapatkan sampai 100 VanGuarCoin Nah Nanti juga ya mudah-mudahan Muntunnya Gak lupa gitu Ada event yang terlewatkan Ini Salah satunya diganti sama event si Kagura Yang harusnya itu adalah Eventnya itu Event VanGuarCoin Tambahan Laila Tapi malah dihilangkan Ini muntun kenapa muntun Ayolah Balikin lagi ya teman-teman sekalian Kita berdoa Dan mohon mbak Dimohon spam ke pihak muntunnya Untuk mengeluarkan kembali Event VanGuar Laila Dimana kalian itu dalam waktu 2 minggu Kurang lebih kalian itu bisa mendapatkan sampai 3000 VanGuarCoin Teman-teman Bayangin 2 minggu doang loh Dapat 3000 Dengan maksimal menyelesaikan pertandingan itu 25 Dalam 1 minggu itu banyak banget Nah untuk sekarang mungkin diganti sama si Kagura ini Padahal Kagura itu di order sudah cukup Ya kenapa harus dipindahin ke Advanced Server gitu ya teman-teman sekalian Nah itu ya teman-teman sekalian Sedikit gambaran yang ada di Advanced Server teman-teman Karena memang Kelebihan di Advanced Server itu ya Selain yang tadi saya jelaskan Sebenarnya banyak sekali Kalau kalian itu benar-benar Contohnya mungkin kemarin saya lihat Di settingan itu ada yang baru Teman-teman sekalian Jadi di Control itu kemarin ada yang baru Tapi sekarang sudah dinormalkan kembali Jadi ada pilihan Jadi kalian itu kalau mau Red tinggi ya Dengan grafis yang cukup tinggi itu Ada pilihan di atasnya itu Kalau gak salah Di in-game Jadi kalau disini mungkin tidak ada Nah ini juga di interface juga ada yang baru ya Aktifkan ini juga sama Sepertinya Lagu tema sama Jangan privasi juga sama-sama saja Jadi sebenarnya tidak ada yang jauh berbeda Tapi kalau di in-game Biasanya ada perbedaan Teman-teman Dan disini juga kelebihannya Kalian itu kalau di Advanced Server Ada yang namanya Resting Star Teman-teman sekalian Ini kalian juga bisa mendapatkan Total 50.000 diamon Teman-teman Jadi ini totalnya itu 5.500 Intinya Kalau ya Saya ingat saya itu dulu Itu sampai 50.000 diamon Kalau kalian itu sampai juara Ketingkat nasional Ataupun sampai bahkan Di PC Internasional Itu kalau di Advanced Server Kalau di Ori Saya juga kurang tahu ya Kapan dimulainya Karena memang Beberapa info Katanya MCL Juga akan dihapus Teman-teman sekalian Oke Mungkin ada sedikit informasi Yang bisa saya sampaikan Mohon maaf Ini suara saya lagi serak Jadi mohon maaf Agak kurang bagus suaranya Oke Terima kasih Salam kurator gaming Saya Ardian Saya YouTube Gaming Jid Mamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih